Hai bismillahirrahmanirrahim apakah boleh membuka membaca Al-Qur'an tafsir tanpa wudhu Taib dalam konteks ini Imam al-Nawawi dalam kitab yang atibyan fiadab hamartil Quran kalau punya kitabnya yang asli warna kuning terbitan darun nafais halaman 34 ya ada di posisi paling kiri di pertengahan paragraf kedua badis pertama itafakal ulama semua ulama sepakat ingat semua semua ulama sepakat diet dalam konteks orang yang tidak punya wudhu itu masih dibolehkan untuk menyentuh ya menyentuh misalnya mushaf atau ingin membaca walaupun itu bukan yang utama walaupun bukan yang utama diutamanya anda punya wudhu belas ya tapi kalau head haid haid itu beda ya alaand alhaid bahwa orang perempuan yang tengah head itu kalau untuk nyentuh boleh musab boleh tapi untuk baca Al-Qur'an itu tidak diperkenankan das ya walaupun disini ada perbedaan pendapat ulama tapi yang paling rajih dari jumlah ulama yang paling rajih untuk perempuan yang head untuk baca Quran itu tidak diperkenankan karena kalau Allah itu suci keadaan dirinya belum suci tapi kalau dia mau mendengarkan tafsir itu boleh baca tafsirnya ya baca tajudnya boleh kalau baca korannya tidak dia menunggu sampai suci makanya saya sarankan pada perempuan-perempuan ibu yang dalam keadaan belum suci ibu misalnya maaf bisa bisa atur waktu saat suci ibu baca Korannya saat dalam keadaan sedang head baca tafsirnya tafsirnya tajudnya dan sebagainya fikirnya itu Masya Allah dan berita baiknya ketika ibu beramal dalam keadaan sucinya kemudian saat sedang tidak suci amal itu nggak dikerjakan itu otomatis pahalanya tetap mengalirnya anda baca Quran satu hurufnya berapa 10 atir demikian berhadis 2910 mankara harfan min kitabila falo asho hassanat siapa yang baca satu huruf dari Alquran kitabullah dapat 10 kebaikan ibu baca saat suci begitu saat head ibu nggak baca ibu baca tafsirnya itu pahala kebiasaan ibu baca Alquran dituliskan ketika sempurna pahalanya dituliskan setiap yang biasa dalam keadaan sucinya itu hadithnya sahih hadithnya sahih baik ibu ambil contohnya para ulama disini berhukum ketat Bu ya kalau ibu contohkan tidak tidak jangan mengambil dari ayat-ayat Qurannya atau ada yang kedua memberikan solusi tidak diniatkan untuk membacakannya tapi diniatkan untuk mengajarkan ya bukan dalam konteks membaca ada yang ambil jalan tengah itu baik ya Allah ta'ala adham disawab sebentar ya saya bacakan kondisi supaya teratur bacanya ya nanti ibu angkat sana angkat sana angkat sana angkat saya pulang Bagaimana kalau disini tanpa jilbab ya teruskan tanpa jilbab tidak ada aturan yang mengatur itu tapi kalau dalam adab itu yang sempurna dibacakan dalam keadaan yang baik ya yang perempuan bermudu dulu dan kenalkan jilbab yang baik menghadap ke arah Qiblat itu adabnya ada kita imam an-nawawi itu bagus sekali mengaturnya sehingga ketikaan kata para ulama tuh begini rasakan ketika membaca Quran seperti benar-benar anda membaca kalam Allah firman Allah rasakan Allah melihat kita Apakah bapak ibu nggak senang dilihat Allah dalam keadaan yang terbaik yang terbaik dilihat manusia dan dan gitu kan Kenapa dilihat Allah dalam keadaan yang biasa-biasa saja paham ya Jadi kalaupun ada kebolehannya tapi yang utama dalam penampilan terbaiknya itu poinnya apakah boleh salat? miliki 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 Terima kasih.